Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Allahumma Suli Al-Asaidina Muhammad Al-Asaidina Muhammad Buya, semoga buya dimenuhakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Buya, dalam menjalankan rumah tangga pastinya ada cinta dan kesejaan sampai bagaimana tolong didefinisikan arti cinta dan kesetiaan itu dalam menjalankan rumah tangga yang baik seperti Sakinah Mawada Terima kasih Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masalah suami istri bagaimana sih tentang apa tadi? Cinta, kesetiaan dan sebagainya Beliau tuh minta kepada saya menjelaskan yang semua orang tidak bisa menjelaskan Cinta adalah nilai spiritual yang gimana sih? yang kita tidak akan mampu menjelaskannya akan tapi yang jelas indah cinta tuh kayak apa sih? mutlak tidak bisa diterangkan katanya gimana sih cinta? ya di saat anda ingin menjelaskan tentang cinta anda tidak mengerti apa itu cinta oh ini kayak sekarang berubah majlisnya majlis cinta ini ya ini guru cinta, anak giyai harus jadi guru cinta juga yang jelas adalah cinta itu ada tandanya di saat kau duduk dengannya adalah indah kau merasa nyaman dengannya maka kata Imam Syafi'i untuk menjadi tanda cinta standar cinta itu begini orang pada ngomong kalau kita catuh cinta kepada perempuan maka itu bencana Imam Syafi'i mengatakan mencintai seorang wanita bukan malapetaka akan tetapi kalau kamu dekat dengan orang yang tidak kau cintai itu bencana capek makanya tinggal saja diukur dirimu kamu duduk dengan suamimu enak 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 itu anda cinta sudah lah gak usah pakai bahasa macam-macamnya oh kalau sudah cinta itu tidak pakai bahasa cinta itu katanya adalah indah cinta kalau sudah orang berbahasa dengan bahasa cinta indah tanpa suara tanpa kata-kata aduh gimana buka sudah lah pokoknya bingung itu gimana ya ada bertanya yang berat-berat bagi saya itu karena cinta itu adalah dalam bahasa tasuh roki rasa dan rasa itu tidak bisa diceritakan kepada orang kecuali dia punya pengalaman sama itu rasa madu bagaimana? rasa kalau saya cerita tentang manisnya madu kepada anda yang belum pernah makan madu sampai unduh apa bahasa jawanya itu? gak bisa madu itu manis dia pasti ngomong kayak gula ya? bukan kayak permen ya? bukan kayak apel ya? bukan kenapa? rasa saya sendok satu sendok masuk beres sama kalau saya bicara tentang cinta anda harus merasakan sama dengan saya rasakan indah di saat duduk berdampingan indah di saat bercenggrama indah di saat mengabdi indah di saat kita diperintahkan Allah itu cinta tinggal bagaimana anda membangun itu semuanya untuk menumbuhkan cinta gunakan akalmu gunakan akalmu jangan melihat kekurangannya kalau kita selalu melihat kekurangan pasangan akan mengikis keindahan cinta tutup mata dengan kekurangannya dalam bahasa serhana dulu di saat engkau ingin menikah benar pandanglah calon suamimu dengan patam lek benar lihat calon suamimu milih yang benar tapi kalau sudah menjadi suamimu pandanglah suamimu dengan mata remeng-remeng maksudnya apa? kekurangannya ditutup sebab kalau selalu membicarakan kekurangannya nanti tidak indah suamiku begini tapi dia punya begini sebabnya semua dari kita punya kekurangan majlis dadu salhin jadi majlis cinta nanti ya insyaallah banyak nanti nanti insyaallah ibu kirim anak-anaknya saya akan ajarin anak-anak ibu tentang cinta apa itu cinta? bagaimana mencintai? rumah itu ada itu ada pendidikannya yang sudah ibu-ibu sudah tinggal menjaga cinta seharusnya mencari cinta insyaallah itu saja ibu jadi menjadikan anda indah dari kuncinya cinta kuncinya adalah cinta itu maka bangunlah cinta maka dengan cinta semuanya indah anda membantu dia kehilangan duit pun tak rugi dan cinta tidak akan menyakiti kalau ada pasangan menyakiti pasangan itu memanfaatkan tidak ada cinta di dalamnya koidah cinta adalah yibdul memberi mengayomi menyayangi berkorban itu koidah cinta kalau suami katanya aku mencintaimu tapi nindes ngeret ngeret itu apa sih? bahasa jawa itu ngeret ngeret itu ngambil ngeret 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 nah ini adalah bukan cinta itu lebih sudah dengan cintanya cinta itu koidahnya begini bukan begini koidah cinta selalu begini memberi dan beruntunglah jika anda yang mencintai maka lebih banyak minta lah kepada Allah kepadanya ini ini doa yang sering salah mungkin ada seorang istri salam berdoa ya Allah datang ke kiai ibu ya kiai bu ya atau doain suami saya biar sayang perhatian sama saya ini biasanya doanya ibu-ibu ada doa istimewa saya ajarkan begini ya Allah tambahkan kecintaanku kepada pasanganku itu bukan pasanganku kepada aku kebalik doanya kebalik semuanya kayaknya ini ya Allah tambahkan kecintaanku kepada pasanganku kalau aku cinta enak semuanya beres tapi semuanya enggak oh datang ke rumah kiai minta oh minta jampi-jampi oh mahabah agar suaminya mencintaiku tukar jadikan dirimu mencintai itu sudah beres ini rumusnya salah semuanya makanya mulet semuanya tapi ibu soleh indah di rumahnya jadi kalau kita semakin mencintai yang muncul adalah keindahan dan dengan cinta adalah semuanya indah والله a'lam bilis sawab selamat mencintai selamat mencintai selamat mencintai selamat mencintai selamat mencintai Terima kasih.